Tiba-tiba busilo yang semula tak bisa bergerak langsung berdiri, matanya melotot menatap guru aslan. Guru aslan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Assalamualaikum, hai kembali lagi dengan aku Sinta masih di channel Yudha Media HD. Masih di program Dongeng Horror, nah kali ini kita akan melanjutkan cerita mistis dari Om Ras yang berjudul Santet Celana Dalam. Sedikit cerita aja nih, sebelumnya di bagian satu itu diceritakan kalau si Ibu Silo ini tiba-tiba sakit di bagian kemaluannya sampai berbau busuk. Iiii serem ya. Nah kalau di cerita yang kedua ini ceritanya seperti apa sih? Kalian pasti pada penasaran dong, kalau gitu langsung aja ya. Santet Celana Dalam bagian 2 Tanpa ragu lagi Maya segera berlari keluar. Dan kebetulan setelah berjalan sebentar, Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. Pak ke depan penginapan es, ujar Maya. Lalu setelah si bapak tukang bajai mengiakan, ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada, batinnya. Dan singkatnya dari kejauhan, Maya melihat si bapak tukang beca itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. Pak, stop pak. Setelah membayar ongkosnya, Maya pun turun. Pak, masih ingat dengan saya? Bapak-bapak itu tersenyum dan menganggu. Bagaimana, saudaramu? Tanya si bapak. Maya menggeleng pelan. Kata dokter, saudara saya tidak sakit apa-apa. Dokter juga bingung. Karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit. Bahkan terlihat sangat parah. Sebenarnya, saudara saya itu kenapa, pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang. Tapi, keadaan saudara saya itu tidak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri mengabarkan semuanya pada keluarga di sana. Tapi, saya tidak tega meninggalkan saudara saya, pak. Kata Maya. Maaf, nak. Bukannya bapak nakut-nakutin kamu. Tapi, saat bapak ikut masuk ke kamar penginapan itu, bapak melihat beberapa makhluk menyeramkan. Ada yang duduk di dekat saudaramu. Ada juga yang sebagian kepalanya masuk ke dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, bapak tidak punya keahlian dalam berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya, bapak cuma bilang kalau sakitnya itu tidak wajar. Ujar si bapak. Maya menantap legat pada tukang beca itu. Lalu, saya harus bagaimana, pak? Begini saja. Bagaimana kalau anak ini bapak antar ke tempat guru aslan? Biasanya orang-orang di tempat bapak selalu menemui beliau jika ada yang menderita sakit tidak wajar. Jawab si bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat, Maya mengiakan saran dari si bapak. Lalu singkatnya, mereka pun berdua berangkat ke rumah guru aslan dengan mengendarai beca si bapak. Perjalanan itu sangat lama, Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desa guru aslan. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 meter yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si bapak tukang beca itu turun. Nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Assalamualaikum. Ucap si bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk, terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab seseorang seraya membukakan pintu. Guru aslannya ada. Tanya si bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu. Yaitu seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan lebih. Namun masih nampak gagah. Ada. Ayo silakan masuk. Jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua dipersilakan duduk. Dan setelah itu, lelaki tua tadi langsung berjalan ke arah kamar paling ujung dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, muncullah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 tahunan. Ia masih mengenakan kopiah dan memegang tasbih. Guru aslan menatap lekat ke arah samping maya. Maaf kami datang selarut ini. Ucap si bapak tukang beca. Guru aslan tersenyum ramah. Tidak apa-apa, kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian kemari. Begini guru, kata si bapak tukang beca seraya menceritakan semuanya tentang busilo. Guru aslan terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang. Kamu pulanglah, kamu sudah ditunggu. Nanti biar saya yang menyusul ke rumah sakit. Ucap guru aslan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si bapak tukang beca saling berpandangan. Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang dulu guru. Ucap si bapak tukang beca seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan guru aslan. Hati-hati, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit. Ucap guru aslan. Maya dan si bapak tukang beca itu pun langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas beca dan si bapak mulai mengayuh beca-nya. Sejak pertama melihat gelagat guru aslan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tidak enak. Dadanya berdegup-degup kencang dan sekujur tubuhnya gemetar. Entah perasaan apa itu. Beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga saat alzan subuh sudah berkumandang, barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat, keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada guru aslan seorang diri tengah berdiri menatap ke pintu kamar. Tanya Maya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Saya lewat jalan memotong, jawab guru aslan. Si bapak tukang beca hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia tahu kalau jalan memotong itu ialah jalan yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tidak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu. Bau busuk menyeruak keluar kamar. Astaghfirullahaladzim. Guru aslan bergegas masuk dan duduk bersilah. Ia mulai bersikir. Gerakan tangan guru aslan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. Pergilah dari tubuh wanita itu, wahai makhluk laknatullah. Dan seketika tubuh busilo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan si bapak tukang beca itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba busilo yang semula tak bisa bergerak langsung berdiri. Matanya melotot menatap guru aslan. Guru aslan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Matanya lekat menatap busilo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali busilo menyerang guru aslan dan semuanya bisa ia hindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana bisa busilo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah guru aslan. Dan guru aslan yang tak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar mengucur dari kepalanya. Seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sementara si bapak tukang beca yang ingin membantu guru aslan langsung dihalangi oleh busilo. Si bapak itu jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang beca. Dan sesaat kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar busilo. Para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Busilo perlahan-lahan mendekati maya yang meringkuk dan menutup wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Busilo menjambak rambut maya dengan keras. Tolong, tolong! Teriak maya ketakutan. Ia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan busilo. Jangan kak, sakit! Isat maya. Busilo membenturkan kepala maya ke dinding sampai maya tak bisa bergerak lagi. Guru Aslan berhasil bangun lagi meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati busilo, guru Aslan membaca dua kalimat syahadat dan berserah diri pada Allah. Allahu Akbar! Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. Aaaaaaah! Teriakan busilo terdengar mengerikan. Kaki guru Aslan bergetar. Seolah-olah tak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. Sudah cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah! Jangan kau siksa dia lagi. Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh busilo itu tak menjawab apa-apa. Ia malah semakin gencar menyerang guru Aslan. Guru Aslan terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar ternyata ada seseorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli itu dari jauh. Dan guru Aslan pun terkena serangan jarak jauh dari si majikan makhluk itu. Guru Aslan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun itu tentu saja tak mudah. Karena setiap guru Aslan sudah mulai terfokuskan, makhluk yang berada di tubuh busilo langsung mengacaukannya. Si bapak tukang beca yang juga sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu guru Aslan yang sudah mulai melemah akibat serangan-serangan fisik dari busilo dan serangan jarak jauh dari musuh. Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap busilo menggunakan selimut itu. Busilo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat ikut memasung tubuh busilo sehingga mematikan gerakan dari busilo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju guru Aslan. Ia terus memejamkan matanya dan terus berdoa. Mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Ucap guru Aslan di akhir doanya. Lalu ia berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju ke arah busilo. Guru Aslan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun busilo. Sesaat kemudian terdengar suara erangan dari busilo. Beberapa saat busilo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian tubuh itu melemah dan ambruk. Guru Aslan terduduk. Ia menarik nafas legat. Alhamdulillah ya Allah. Tiga hari kemudian keadaan busilo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh. Sementara guru Aslan juga sudah membaik. Hari itu busilo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. Maaf saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi sebaiknya jangan menyuruh orang lain mengurusnya. Karena kita tidak tahu hati seseorang. Apakah dia membenci kita atau yang lain-lain. Dari sini belajarlah untuk lebih berhati-hati bu. Ucap guru Aslan. Saat busilo dan Maya bertamu ke rumah guru Aslan untuk berpamitan. Baik guru saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Terima kasih atas semuanya. Kata busilo seraya menyerahkan amplop putih. Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang membuat busilo sakit. Karena guru Aslan tak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan sejak saat itu juga busilo menjadi ramah tamah. Dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya. Agar kejadian dulu tak terulang lagi. Ya ceritanya selesai deh. Gimana seru kan? Jangan sekedar disimak dong ceritanya. Tapi diambil hikmahnya juga dari cerita ini. Untuk Om Ras, terima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk membacakan cerita horornya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk segera subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.